Pemirsa mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan juga Ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang Sabtu Dinihari. Mobil yang ditumpangi korban menabrak belakang truk yang sedang melaju. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang Sabtu Dinihari. Mobil yang ditumpangi korban menabrak belakang truk yang sedang melaju. Usai kejadian jenazah langsung dievakuasi ke rumah sakit Aro Pekalongan. Kejadian berawal saat mobil yang ditumpangi Hermanto dan dikemudikan sopirnya AS ini menabrak sebuah truk. Diduga sopir mengantuk saat kejadian korban sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari acara bedah buku di Semarang. Kita lanjutkan untuk pengelolaan TKP dan penyelidikan terkait telaka yang terjadi. Kemudian saat ini korban sudah dimadikan, kemudian sudah dikavani dan akan mulai diberangkatkan ke rumah duka di Jakarta. Jenazah Hermanto Dardak tiba di rumah duka di kawasan Pondok Lapa, Durensawit, Jakarta Timur siang tadi. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Demokrat melayat ke rumah duka dan mengucapkan Bela Sungkawa. Beliau adalah seorang insinyur bekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Pendidikan yang diperolehnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi bagi bangsa. Beliau tidak pernah kenal pensiun. Walaupun secara administratif sudah pensiun, tapi pengabdian tidak berhenti. Ahmad Hermanto Dardak menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR pada tahun 2010 hingga 2014 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencananya Hermanto Dardak akan dimakamkan di Taman Makam Palawan. Tim Liputan AI News melaporkan.